Kerinduanku adalah supaya Bapak Ibu bertumbuh di gereja lokal di kota Bapak Ibu Masih-masih secara khusus ya Hormati pastor Anda, gembala Anda, penatua Anda Please, tolong Ini pesan yang santai tetapi rasanya menggetarkan Saya mau kasih tahu saudara ini Saudaraku pribadi yang sangat mulia Dan memiliki hati yang besar Bukan hati yang picik Shalom Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababang Saya menyapa Bapak Ibu Saudara Dimanapun berada Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat Jangan lupa Selalu saya ingatkan Tetap semangat Tetap bersuka cita Bersyukur kepada Tuhan Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah Di dalam Kristus Yesus Kristus Yesus Bagi Kita Amin Saudaraku Baik Pada kesempatan ini saya kembali akan Mengulas dan mengupas Khotbah atau renungan Yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon Terus terang Akhir-akhir ini Saya banyak mendapatkan Inspirasi Kekuatan Dan pencerahan Dari ungkapan Dan pernyataan beliau Yang Saya rasakan dan alami Benar-benar dituntun Dan dipimpin oleh Roh Kudus Sekalipun pengalimatannya Begitu praktis Dan sederhana Tetapi itu bisa Menempelak kekurangan Kelemahan kita Tetapi itu bisa Menguatkan dan meneguhkan kita Saya percaya Ini merupakan Sebuah renungan Yang sudah Diperoleh dan diterima Dari hasil Persekutuan beliau Dengan Tuhan Jadi bukan sekedar Kecerdasan intelektual Tapi kecerdasan Spiritual Kecerdasan Kerohanian Yang sudah Benar-benar Pekah Mendengar Apa yang menjadi Suara Dan isi hati Tuhan Yang sudah Sangat jelas Mengerti Dan memahami Tuhan Sedang melakukan Apa Dan Tuhan Membawa kemana Hidupnya Dalam Kegerakan Tuhan Saudara Saya berharap Bapak ibu saudara Bukan sekedar Kagum Kepada Tuhan Yang bekerja Secara Dasyat Indah Luar biasa Di dalam Dan melalui hidup Dari seorang Hambanya Pastor Adi Simon Tapi kita harus Betul-betul Meresapi Dan merenungkan Kata demi kata Yang disampaikan Karena disana Ada Bergema Isi hati Tuhan Yang membawa Getaran Yang besar Bagi kita Ketika Memiliki Sikap Yang benar Ketika Mendengarkan Kebenaran Firman Tuhan Yang dibawakan Oleh beliau Dan hal itu Akan Menempelak Dosa-dosa kita Kalau kita Sedang berada Dalam Keadaan Yang Menyimpang Dari Keadaan Tuhan Dan Kalau kita Sedang berada Dalam Pergumulan Kesulitan Bahkan Kekuatiran Keputus asa Dan Kecemasan Hidup Kalau Sudara dan saya Kalau kita Menyimak Merenungkan Menghayati Firman Tuhan Yang dibawakan Hal itu Bisa Membawa Sebuah Pemulihan Pembaharuan Dan Kelepasan Bagi kita Sudara yang dikasih oleh Tuhan Saya perlu Menegaskan Kepada kita Mari Kita Betul-betul Memperhatikan Apa yang disampaikan Oleh beliau Karena Pesan-pesan Tuhan Begitu relevan Dan konteksual Dalam Konteks Kekinian Dalam Konteks Keberadaan Hidup kita Saat ini Kini Dan Disini Ini penting Sebelum saya lebih jauh Memberikan tangkapan Bapak Ibu Sudara Beliau Menyampaikan Pesan Yang saya Ringkas Sedifikan rupa Hanya Dalam durasi 2 menit 25 detik Tapi Muatan Yang terkandung Di dalamnya Sudah Bisa Mengenal Kemana-mana Kalau kita Memang betul-betul Memiliki Rasa lapar Rasa haus Yang dalam Akan Perban Tuhan Yang disampaikan Oleh siapapun Sebetulnya Termasuk Secara khusus saat ini Melalui Hambanya Pastor Andi Simon Sudara aku Oleh karena itu Mari kita Saksikan Dan dengarkan Apa yang menjadi Tujuan hidup Dari hambanya Apa yang menjadi Motivasi Alasan yang mendorong Dia melakukan Semua ini Pelayanan Doa In Jesus name Apa maksud Dan tujuan Ini semua Jangan sampai Sudara dan saya Salah kamera Jadi mengidolakan Pastor Andi Simon Atau mengelu-elukan Membanggakan Pastor Andi Simon Nanti beliau Nanti yang jadi besar Yesus yang menjadi kecil Padahal Yohanes 3 30 berkata Biarlah Tuhan Yesus Semakin besar Dan aku Semakin kecil Atau makin berkurang Mari kita dengarkan Apa yang menjadi Tujuan hidupnya Apa yang menjadi Motivasi Dia melakukan Ini semua Dan Apa yang menjadi Kerinduan-kerinduannya Setelah itu nanti Akan saya berikan Beberapa catatan Penting Sehingga benar-benar Bisa kita Aplikasikan Dan terapkan Dalam hidup kita Selamat Menyaksikan Dan mendengarkan Tuhan mau Kita mendengarkan Tuhan mau kita Untuk belajar Tuhan mau kita Bertumbuh Tuhan mau kita Mengerti Prinsip-prinsip Kebenarannya Supaya Kehidupan kita Pelayanan kita Gereja Di mana Bapak Ibu Berjemaat Itu semuanya Maksimal Tujuan hidupku itu Hanyalah Mau senangkan Tuhan Motivasiku Bagaimana orang Bisa merasakan Melihat Tuhan Yesus itu Ajaib Benar Juru selamat Pemuasa Bukan Supaya Bapak Ibu Mencari Saya Bukan lantas Bapak Ibu Mengeluh-eluhkan Saya Tetapi Kerinduanku Adalah Supaya Bapak Ibu Bertumbuh Di gereja Lokal Di kota Bapak Ibu Masih-masih Bapak Ibu Jemaat Tuhan Secara khusus ya Hormati Pastor Anda Gembala Anda Penatua Anda Please Tolong Harap Hormati mereka Dengan sungguh-sungguh Karena mereka Dengan berjelilela Mereka Yang menjadi Tiang doa Bagi kehidupan Bapak Ibu Mereka Yang sudah terpanggil Terpilih Oleh Tuhan Mereka setia Baik di pedalaman Di pedesaan Di perkotaan Baik di Organisasi gereja Manapun Mereka Sudah merespon Di panggilan Tuhan Baik itu Dalam kapasitas Besar atau kecil Atau Sedang Atau biasa Atau luar biasa Mereka sudah terpanggil Terpilih Jadi Hargai mereka Mereka Begitu setia Mereka Begitu sabar Membimbing Anda Mengkongseling Anda Membesuk Anda Mengunjungi Anda Bahkan Kalau orang tua kita sudah meninggal Mereka begitu setia Ibadah penghiburan Melawat Memberi diakonia Bahkan juga Mereka yang Mengumurkan orang tua kita Ini Sebuah kerinduan hatiku Dan saya percaya Bapak di surga Punya kerinduan yang sama Ini Pesan yang Santai Tetapi Rasanya Menggetarkan Kalau kita Mau terima Dengan Kerinduan hati Baik Baik bapak-bapak saudara Tadi Kita sudah menyaksikan Dan mendengarkan Pesan-pesan Yang begitu Berbobot Bermutu Dan berkualitas Secara praktis Dan sederhana Beliau mengatakan Bahwa ini merupakan Pesan santai Tapi bisa Menggetarkan Oleh karena itu Saya memberikan Judul Dari ulasan saya ini Pastor Andi Simon Hatimu Mulia Dan Besar Kenapa Saya katakan demikian Karena beliau Memiliki tujuan hidup Hanya untuk Menyenangkan Tuhan Barangkali Barangkali Beliau punya Lagu favorit Tuhan Ku mau menyenangkanmu Tuhan Bentuklah Hati ini Jadi Bejana Untuk Hormatmu Cemerlang Bagai Emas Murni Tuhan Ku serahkan Hatiku Semua Ku berikan Padamu Kuduskan Hingga Tulus Selalu Agar Aku Menyenangkan Repren lagu itu Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu Kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan Hatimu Hanya itu Kerinduanku Saudara Dari seluruh Dari seluruh yang Beliau Lakukan Dan kerjakan Tujuannya Satu Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Dan yang kedua Beliau memberikan Pesan Bahwa Motivasinya Bagaimana Supaya orang Banyak itu Merasakan Kasih Tuhan Melihat Dan Menikmati Jamahan Kuasa Tuhan Mereka Mereka boleh Menyaksikan Keajaiban Tuhan Mereka Mereka boleh Melihat Bahwa Tuhan itu Sungguh Benar Bahwa Dia Satu-satunya Juru selamat Yang menyelamatkan Manusia Dari dosa Kematian Yang kekal Dan dari Jeratan Kuasa Iblis Beliau juga Punya Motivasi Bagaimana Supaya orang Orang Yang datang Di tengah-tengah Pelayanannya Benar-benar Mengakui Bahwa Yesus Adalah Penguasa Tuhan Raja Dan pemimpin Dalam Kehidupan Setiap Orang Percaya Sudara itu Menjadi Motivasinya Beliau juga Menjelaskan Tentang Kerinduannya Dan Kerinduan Ini Saya kasih Tahu Memang Kalau Seseorang Itu Dituntun Dan dipimpin Oleh Roh Kudus Maka Proteksi Tuhan Perlindungan Tuhan Bukan Hanya Saat Ini Tapi Untuk Masa-masa Kedepan Sudah Tuhan Taruh Itu Di dalam Hati Dari Hambanya Pastor Ani Simon Kenapa Beliau Mengutarakan Kerinduannya Bagaimana Supaya Orang-orang Yang datang Untuk Didoakan Bahkan Yang belum Datang Sudah Tahu Tentang Pelayanan Dari Hambanya Pastor Ani Simon Supaya Betul-betul Berakar Bertumbuh Dan Berbuah Di gereja lokal Basing-basing Sudara Saya kasih Tahu Ini Merupakan Satu Tuntunan Tuhan Saya Tidak Terlalu Ekstrim Berkata Roh Kudus Berbicara Kepada Beliau Tapi Bisa Saja Sudaraku Roh Kudus Menyatakan Hal itu Kepada Beliau Apa Itu Sediakan Payung Sebelum Turun Uca Sudara Saya punya Pengalaman Dalam Pelayanan Kita Dudu Itu Melayani Di Daerah Cipedak Lekat Ciganjurnya Busdur Selama Empat Tahun Kita Pelayanan Di Sana Kita Bisa Bersosialisasi Dengan Lingkungan Tapi Ternyata Sudaraku Ada Orang-orang Yang Tidak suka Dan senang Dengan Pelayanan Itu Akhirnya Sudaraku Tidak Diperbolehkan Setelah Tidak Diperbolehkan Kita pun Pindah Ke Pasar Minggu Di Pasar Minggu Kita Melayani Sudaraku Di samping Terminal Pasar Minggu Kalau ada yang tahu Ada disitu Namanya Ramayana Di sampingnya Itu ada Banyak Ruko Ternyata Ruko Itu Dipakai oleh Banyak Gereja Untuk Mengadakan Ibadah Dan Apa yang terjadi Sudaraku Saya melihat Ada yang kurang Sehat Itu sebabnya Kami Menggemulukan Tuhan Kami tidak Mau memancing Di okwarium Orang Karena Firmanmu Tidak pernah Berkata Memancinglah Di okwarium Orang Atau Memancinglah Di kolam Atau Sawah Orang Tidak Tapi Aku Memanggil Engkau Untuk Menjadi Penjalan Manusia Menjadi Manusia Berarti Di tempat Tempat Yang Bukan Gereja Atau Tunggu Kristus Artinya Bapak Saudara Saya Melihat Ada sesuatu Yang Tidak Enak Apa Itu Satu Gereja Ini Memanggil Artis Memanggil Pengkut Terkenal Sehingga Dari Gereja Ini Terhisap Pesana Sehingga Menimbulkan Sakit Hati Di satu Gereja Karena Pindah Kesana Di sisi Lain Yang Disana Juga Diberikan Sembako Angkutan Disini Karena Yang Masih Gereja Kecil Dalam Rangka Pengembangan Tidak Berdaya Memberikan Sembako Dan Angkutan Akhirnya Pindah Kesana Saudara Saya Saya Tentukan 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 Tuhan Tentukan 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 Jangan Sampai Nanti Kedepan Pelayanan Ini Menjadi Pelayanan Yang Menyakiti Banyak Gereja Saya Dengar Hambanya Ini Pelayanan Di balik Pakman Jangan Sampai Gereja Yang Ada Sekeliling Nanti Jadi Geri Akhirnya Pindah Semua Berbondong Ke Tempat Pengembalaan Dari Hambanya Pastor Radis Simon Itu Sebabnya Beliau Memberikan Pesan Terlebih Dahulu Sedangkan Payung Sebelum Turun Hujan Apa Itu Bertumbuh Berakarlah Berbuahlah Berkomitmen Di Gerejamu Masing-masing Waduh Saya Mau Kasih Tahu Saudaraku Ini Saudaraku Pribadi Yang Sangat Mulia Dan Memiliki Hati Yang Besar Bukan Hati Yang Bicik Waduh Mumpung Saya Ini Sekarang Lagi Populer Lagi Trending Topik Lagi Terkenal Sudah Dikenal Pukul Di Mana Mana Ini Kesempatan Bagi Saya Supaya Orang Orang Dari Gerja Lain Pindah Ke Gerja Saudaraku Saya Mau Katakan Bagi Orang Orang Yang Suka Nyiyir Dengan Pastor Radis Simon Ini Beliau Dituntun Dan Dipimpin Oleh Tuhan Beliau Sudah Tahu Kedepan Akan Ada Terjadi Seperti Itu Maka Beliau Dan Tidak Meremekkan Pesan Yang Disampaikan Beliau Justru Berkata Ini Pesan Santai Tapi Menggetarkan Karena Apa Karena Ini Juga Bagian Daripada Hati Bapak Apalagi Sangat Luar Biasa Saudaraku Saya Sangat Bangga Dengan Beliau Bukan Mengeluh Beliau Tidak Tapi Apa Fakta Yang Sebenarnya Ya Katakan Ya Tidak Katakan Tidak Lebih Dari Itu Saya Tidak Sedang Mencari Muka Dengan Pastor Nandi Simon Saya Tidak Pernah Ketemu Dengan Beliau Saya Belum Pernah Bertemu Langsung Dengan Beliau Barangkali Beliau Tidak Mengenal Saya Tidak Tidak Pernah Tahu Tentang Saya Tapi Saya Mengatakan Bahwa Yang Benar Itu Harus Dikatakan Sebagaimana Seharusnya Tanpa Ditambah Tanpa Dikurangi Tanpa Ada Maksud Yang Terselubung Dan Tersembunyi Dan Kita Semakin Dikobarkan Diteguhkan Dipulikan Diubahkan Disempurnakan Bahkan Kita Akhirnya Semakin Dipakai Oleh Tuhan Lebih Dasyak Lagi Lebih Indah Dan Lebih Luar Biasa Pesan Beliau Saudaraku Beliau Mengatakan Begini Hormati Pastor Gembala Penatua Dengan Sungguh Sungguh Dimana Engkau Bergerja Bukan Sekedar Berkomitmen Dan Bertunggu Di Gereja Itu Tapi Siapapun Hamba Tuhan Pelayan Tuhan Sebagai Pastor Sebagai Gembala Sebagai Pendeta Sebagai Penatua Hormati Mereka Dengan Sungguh Sungguh Mereka Tidak Dipakai Oleh Tuhan Seperti Karunia Yang Dimiliki Oleh Pastor Adi Simon Jangan Hal Itu Membuat Hatimu Menjadi Menghakimi Pastor Bendeta Gembala Penatua Dimana Engkau Bergerja Saya Kasih Tahu Saudaraku Ini Pesan Yang Sangat Berkualitas Pesan Yang Sangat Bermutu Disampaikan Secara Santai Tapi Menggetarkan Karena Pesan Ini Menggetarkan Maka Maka Saya Rindu Supaya Masing-Masing Kita Benar-benar Memperhatikan Ini Dengan Sungguh Sungguh Saudara Beliau Tidak Menapikan Akan Jeri Lelah Daripada Rekan Kerja Hamba Tuhan Yang lain Bahwa Ternyata Mereka Yang berjeri Lelah Mereka Yang menjadi Tiang Doa Bagimu Mereka Telah Dipanggil Oleh Tuhan Sarakus Untuk Menjalankan Tugas Tahu Yang Tuhan Mempercayakan Apakah Dipakai Secara Besar Kecil Sedang Atau Luar Biasa Hormati Mereka Dengan Sungguh Sungguh Sebab Dialah Yang setia Membing-bing Engkau Membesuk Engkau Mengunjung Engkau Bahkan Juga Kalau boleh Saya tambahkan Nanti Kalau ada Acara Sidi Pernikahan Penguburan Dan Lain Sebagainya Saudara Ini adalah Mitra Hamba Tuhan Yang memiliki Hati Yang mulia Dan Besar Besarnya Santai Tapi Menggetarkan Saudara Dikasihi Tuhan Mari Kita banyak Belajar Saya berharap Siapapun Yang suka Nyir Menghakimi Menuduh Mempitna Merendahkan Bahkan Juga Ada yang Berkata Bahwa Kuasanya Itu Dari Kuasa Mana Kuasa Asing Bukan Dari Kuasa Dalam Nama Yesus Lagi Hanya Itu Hanya Live Service Saudara Penghakiman Penghakiman Seperti itu Mari Kita Buang Jauh Jauh Pertanyaan Saya Apa yang Sudah Kau Buat Bagi Tuhan Apa yang Sudah Aku Buat Bagi Tuhan Sudah Kita Berbuah Itu Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara Kiranya Apa yang disampaikan oleh Banyak Pastor Nadi Simon Dan Juga Beberapa Bagian Penting Yang Saya Sampaikan Dapat Menjadi Berkat Yang Semakin Menggugah Mendeguhkan Dan Mengguatkan Kita Semua Tuhan Dias Memberkati Amen Amen